oke selamat datang mas-mas jadi di video hari ini aku pengen ngedrift ya nih pertama-tama untuk ngedriftnya pastikan seperti di video tutorialku sebelumnya pastikan wilcon fit udah terpasang ya ini pedalnya ini udah nyambung ke laptop dan wilcon fitnya udah di Arduino lunato nih kenapa nih kok nah gini ya Nah pastikan udah teka temen-temen pencet-pencet padahalnya udah bergerak semua nih disini udah setelah itu pedal udah kita ke mouse karena kita menggunakan mouse jadi kita perlu menggunakan mouse ini ya untuk steering wheelnya untuk setirnya kanan-kirinya terlupa freepay aplikasi freepay kita load scriptnya ada buat drift ada buat grip lalu kita jalankan transkripnya transkrip ketika udah dijalankan temen-temen buka mousehider ini mousehider kita buka kita run nah kita pencet klik tengah Scroll nah dia akan hilang nah kita pencet lagi dia akan muncul sehingga memudahkan nanti di liftnya nanti nah hari ini aku pengen coba ke Brooklyn Park aja yang recent ya karena aku downloadnya cuman belum download red drift yang lain ya cuman Brooklyn aja ya jadi ini ini karena aku record maaf siang hari jadi yang main tuh kayaknya sedikit oke di sini aku menggunakan shift up nya Z shift down nya X ya lalu handbrake nya space waduh terlalu ini kita puter puterin dulu turbonya coba aku kasih 100 ya waduh langsung melintir enggak tuh Astaga sebentar jadi di server ini tuh temen-temen kalau dilihat di sebelahnya gearingnya itu ada ada point driftnya ya jadi ketika temen-temen lihat drift tuh coba nah eh kenapa acung pendek banget ya belokan kekiranya nah ada hijau-jauh atau biru yang biru tuh kecepatannya yang hijau tuh speednya eh apa yang hijau tuh driftnya nah sorry-sorry ini ini Moscow nih oke kita setting kecepatannya ini kecepatannya ini enaknya yang mana ini yang belakang benar untuk bener nah kembet dicoba kita bikin nol enak enggak ya kalau dibikin nol jadi yang belakang enggak ada campernya depan minus lima atau minus limanya kebesar kita kurangin deh minus tiga oke udah sih fastpon enggak tahu lah udah gitu nah ini coba yang belakang lima yang nggak bisa halus gitu ya aku kesalnya kalau dari luar gini enggak kelihatan posisi seternya gimana sebenarnya ada sih kayak yang dibuat karakter gitu yang posisi setet tapi kemarin aku coba pasang itu masih belum berhasil deh deh coba kita langsung nah jadi pertama kita kopling dulu sambil ke tabel belakangnya kiri nah terus dia kan nganam nih kita imbangin nah ini ini dipakai handbrake nah jadi jadi hubungannya trotel stok furwa trotel kontrol sama sama drifting tinggi tuh gini ya nah ketika temen-temen bisa lihat hijau hijau nya yang pedalnya tuh yang di pojok di pojok kanan bawah nah disitu adalah tempat dimana aku injek injek seberapa dalam aku injek gas rem sama kopling ya yang hijau tuh gas yang biru kopling sama yang merah ini nah yang tengah tuh rem ya Nah aku jarang jarang pakai rem karena kan kalau di mobil drift ini rem ini tuh rem depan ya jadi kalau kita netrif terus di rem depan nah mobilnya tuh malah gini gitu malah belok malah melintir kedalam gitu jadinya jarang aku pakai misalkan nih di depan kita mau belok kiri ya nah ini tuh harus dibangin sama trotel gitu ya ini belok kanan nah seperti ini temen-temen harus bisa nyibangin trotel sama-sama belokannya setir sama jadi jadi susah gitu kalau misalkan pakai mouse terus terus drifting di luar ini tuh susah gitu saya coba masuk ke pit dulu ya oke kita misalkan mau belok kiri nih nah 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 gini jadi gini 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 nah misalkan mau mau ngedrift kiri gitu ya kesana gitu ya kita belok ke kiri gitu ya alat utama kita gas dulu kita belokin kiri terus sambil pencet koplingnya terus koplingnya lepas nah kan mulai lempar nganan dan lempar nganan tuh waktu kita waktu mobilnya udah ngelempar ke kanan temen-temen bisa setirnya tuh bisa ke kanan ya Kak soalnya kalau temen-temen masih nanti setirnya ke kiri nah jadinya muter begini nanti gitu ya nah waktu setirnya melempar ke kanan sebentar nah waktu setirnya temen-temen geser ke kanan gini ya nah temen-temen tambah gasnya tambah tambah gasnya lalu kalau udah misalkan nih waktu ke kanan nah kebanyakan gasnya tuh melintir ke kanan gini tapi kalau misalkan gasnya aku kurangin nah dia enggak ngedrift malah lurus threaten gitu ya enggak enggak bisa mucat-mucat jadi temen-temen harus bisa imbangin antara gas sama sama ininya Astaga sama setirnya gitu jadi ketika nah teman-teman bisa lihat icu-icu nya ya Nah gini nah gini nah ini nah kalau waktu lurus gitu ya maksudku waktu dia kita straighten temen-temen bisa bisa ngembalikan lagi nah kalau gini nah itu kan straighten ya Nah gimana caranya bisa biar dia bisa belok lagi gitu ya caranya pakai pakai handbrake jadi ketika gini nah kalau ini kan oversteer nah nah gitu jadi ada dua dua basicnya tuh ada dua kondisi ya ketika belok gimana mobil tuh oversteer dan understeer nah kalau oversteer oversteer namanya over ya over kelebihan understeering dia tuh malah muter gini ya malah muter ke dalam gitu atau melintir ke dalam gitu ya nah tapi kalau understeer understeer tuh dia malah nggak belok misalkan ini nah harusnya belok ke kiri tapi dia malah lurus ke depan gitu nah kayak gini nah ketika temen-temen understeer caranya yang mudah dilakukan nah kayak gini nah ketika temen-temen understeer gini pencet handbrake gitu biar dia oversteer lagi nah sup